selamat menikmati 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 Dari total komulatif positif COVID-19, sebesar 1.566 orang, sembuh 1.525 orang, dan meninggal sebanyak 38 orang. Dan meninggal izin Bapak Menteri kami laporkan, mohon maaf juga usia, faktor usia, dan juga dahulu berbit. Oleh sebab itu, Bapak Menteri yang kami hormati, sementara kasus positif dalam pementauan untuk sampai saat ini masih 3 orang. Mudah-mudahan, dengan doa dan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Fafak, dan juga kepada tim medis, TNI dan Polri, Satpol, BPPD, dan seluruh tim bekerja keras secara terus-menerus, untuk kemudian kita keluar dari wabah ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk seluruh masyarakat, selalu mendukung percepatan, selalu mendukung pemerintah untuk dapat memberikan sosialisasi dan kemudian menerapkan protokol COVID. Demikian pula, dari data perkembangan vaksin sementara, jumlah sasaran orang atau masyarakat yang harus divaksin di Kabupaten Fafak, berjumlah 56.990 orang. Sementara dari total orang yang sudah divaksinasi, baik dosis 1 dan dosis 2, baru mencapai 29.023 orang, atau sekitar 25,20 persen. Padahal, ketersediaan vaksin di Kabupaten Fafak masih tersedia dan Alhamdulillah juga Bapak Menteri akan memberikan bantuan kepada kami. Oleh karena itu, mari kepada seluruh masyarakat Fafak, kepada seluruh PNS, khususnya kepada PNS, di lingkungan pemerintah Kabupaten Fafak, kami menghima dan juga pemerintahkan agar kita selalu memberikan sosialisasi kepada keluarga kita, kepada seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Bapak-Ibu, sesudara kita yang saya hormati, bahwa kita yakin pemerintah dalam membuat kebijakan, ini sudah dianalisa, diperhitungkan, dan sudah dikoordinasikan dengan seksama, dengan semuanya. Mari, sama-sama kita sukseskan vaksinasi pencegahan COVID-19 ini di Kabupaten Fafak dengan dikuan penuh dari Bapak Menteri Investasi dan Kepala BKPM Republik Indonesia. Mudah-mudahan masyarakat Fafak semua sihat, masyarakat Fafak ke depan akan tersenyum, kita akan keluar dari pandemi ini. Segera air guru kita akan pulih dan bangkit, dan tunggu kembali serta masyarakat tetap dapat diperhatikan untuk keberlanjutan kehidupan dan pembangunan Kabupaten Fafak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, akhir kata kesempatan yang baik ini. Sudah jadi, Pak Bupati, itu anggarannya pun semua dari pusat, 850 miliar anggarannya. Kalau air port sudah jadi, tahun 2022, sudah saya suajukan program kepada Menteri PU dan Menteri Kehubungan untuk bangun jalan. ...prokes dan kebetulan sosial dari Menteri Investasi kepada Bupati Wartok, kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong. Terima kasih, Pak. ...sosial dari Direktur Operasi dan Produksi Kupu Kautin. ...depada Pemerintah Daerah, dalam diri Bapak Bupati dan Ibu Wartok Bupati. ...pada Fama, Bapak Bupati, Prokes dan Bapak Bupati Sosial. Disaksikan oleh Bapak Menteri. Demikian. Selamat menikmati. ...poto besar. ...poto besar. ...poto besar. ...poto besar. Silahkan langsung pada tenda 2, di mana bisa nanti akan dilangsungkan COVID-19 secara langsung kepada 2 proyek. Pada persamaan takliah asti dari Menteri Investasi dan Kepala BKPM Republik Indonesia, berupa paket bansos kepada warga masyarakat yang hari ini divaksin, dan juga bantuan paket bansos juga datang dari Bapak Direktur Pupuk Kaltim kepada seluruh warga masyarakat Fafak yang tentunya setelah vaksin diberikan pinggisan bansos. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati